Hai katanya di Taiwan itu kalau bulan hantu seperti ini ya di jalan itu banyak uang kemarin itu ada orang yang kesini yang datang itu untuk meminta yuran itu saya nggak tahu dari tempat sebanyakan yang mana beliau meminta hai 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 ending ah ini sego selamat menikmati 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 Kemudian majikan juga sudah mempersiapkan bahan-bahannya untuk sembayangan ya teman-teman ya Saya tidak tahu kapan waktunya ya Saya kurang mengerti bahasanya Soalnya bahasa sini itu gak semua aku ngerti ya gitu teman-teman ya Ya nanti kalau pas ada sembayangan tak sepil ya Biasanya untuk acara sembayangan itu selalu lewat depan rumah Ya itu sering banget Soalnya mau kesana ke sembayangan itu juga lewat depan rumah majikanku sini Yang di sebelah ujung sana juga lewatnya depan rumah sini Jadi saya pasti tahu ada sembayangan lewat kayak gitu Nanti aku sepil ya Misalkan lewat sini entah kapan gak tahu Ya bang bang Taiwan udah udah nari Kalau di tempat majikanku yang lama di Cangawa itu ya teman-teman ya Sebelum Corona Melanda Taiwan itu aku sering diajak sembayangan teman-teman ya Ketempat sana, ketempat sana, sana, sana kayak gitu Uh sering diajak makan-makan Tapi setelah Corona Melanda itu enggak hampir dua tahun lah Saya tidak pernah makan di restoran sama majikanku di Cangawa itu Dan juga beliau tidak pernah mengajak saya ke sembayangan lagi itu selama dua tahun juga Karena ya Corona ya teman-teman ya Dan akhirnya saya pindah ke sini ini ya Karena aku pengen nanti suasana kayak gitu Sayang ya waktu aku di Cangawa dulu Waktu aku diajak majikanku jalan-jalan ke tempat sembayangan sini, sana, sini kayak gitu ya Dan juga sering makan-makan itu aku belum punya channel teman-teman ya Jadi tidak bisa diabadikan Sayangnya itu Kalau di tempatnya majikanku ini kayaknya enggak mungkin teman-teman ya mengajak TKW-nya untuk keluar rumah Itu enggak mungkin Kemungkinan majikanku yang sini tidak akan pernah mengajakku keluar Kayak gitu ya Untuk makan-makan apalagi enggak mungkin Yaudah lah enggak apa-apa antang di rumah daripada harus otong-otong nenek ya Alhamdulillah teman-teman kenyang Ya videonya hari ini cuma itu ya Belanja untuk persiapan Menyebut kedatangan anaknya nenek yang perempuan Biasanya dia mengindap disini kayak gitu Oke teman-teman ini sudah jam 8 lebih ya Aku mau ngebangun nenek Oke cukup sampai disini videonya Semoga kalian terhibur Semoga kalian suka dengan videonya Ambil sisi positifnya saja Jangan lupa tetap bahagia Tetap tersenyum Tetap bersyukur Sampai jumpa di lain waktu Sampai jumpa di kota berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sampai jumpa di kota berikutnya